Nih, halo Lagi aku sakit gue Loh kamu kenapa Gis? Kemarin aku kan lagi olahra Lari nih Habis itu aku kecengkleng Terus aku ya hampir jatuh gitu sih Perusahaan nyeimbangin, tapi Jadinya aku makin sakit nih Duh, enak banget Akhirnya aku kenapa ya? Kebetulan banget nih Aku lagi belajar namanya Gate Analysis Nah ini apa Kayaknya berhubungan sih Sama kejadian yang kamu alamin Boleh deh, aku gak tau itu kayak gimana tuh Nah untuk lebih jelasnya Kita lihat video ini yuk Terima kasih Ini gimana tuh ya? Nah itu, jadi Saat kita berjalan itu Kita kan miliki siklus Namanya itu Guide Cycle Nah di Guide Cycle itu Kita punya dua fase Namanya Stand Face Sama Swing Face Swing Face itu ketika kaki kita mengayun Kalau Stand Face itu Saat kaki kita menapak Nah itu sebenernya aku kira-kira Pas kapan tuh aku kenal? Menurut aku sih Posisi yang kamu alamin itu Ketika di heal strength Nah dimana Tumit kamu tuh saat menyentuh permukaan Nah ketika kakimu itu menyentuh permukaan itu Terdapat dua kondisi Yaitu Oversuppination Atau Overpronation Kalau Oversuppination itu Ketika ankle Bagian luarmu itu Merenggangnya itu terlalu jauh Nah kalau yang Overpronation itu kebalikannya Jadi Ankle yang bagian dalamnya itu Perenggang terlalu jauh Apa itu sih Terus kalau kamu sendiri Kakinya sakitnya di bagian luar Apa di bagian dalamnya? Aku sih yang sakit di bagian luar Engkel aku sih Nah kalau itu Kamu sebaiknya pakai Alat bantu Biar membatasi Pergerakan engkelmu itu Ya gimana tuh alat bantunya ya? Alat bantunya itu Bisa Berupa Kayak deker Atau tapping Nah kan kalau kamu Ngalami Oversuppination itu Berarti Alat bantunya itu Harus lebih tebal Di bagian luarnya Yaudah deh Nanti aku coba Makasih ya Oke guys Hati-hati T driedWork Tidak Tidak Tidak